Banyak Kesibukan terlihat di halaman markas Komando Kepolisian Resors Bima Kota di Jalan Soekarno-Hatta Kota Bima pada Jumat pagi Sejumlah anggota Kepolisian tampak sibuk menyiapkan paket bantuan sembako yang akan disalurkan kepada Warakawuri, Pati Asuhan, dan Panti Jombo di Kota Bima Dalam rangka pemberian bantuan sosial dari Polres kepada Warakawuri dan juga Pati Asuhan dan Pati Jumbo yang rencananya nantipun secara bertahap kita akan berikan bantuan sosial kepada orang-orang yang membutuhkan juga Iring-iringan kendaraan yang membawa puluhan paket sembako untuk para Jumbo atau warga tak mampu dan anak yatim dimulai dari Polres Bima Kota ke lokasi penyaluran. Penyaluran dipimpin langsung ke Polres Bima Kota AKBP Haryo, Tejo, Wicak, Sorol Puluhan paket sembako yang diserahkan Polres Bima Kota kepada warga kurang mampu diantaranya berisi beras, telur, dan bahan pokok yang sangat dibutuhkan pada pelaksanaan puasa dan wabah COVID-19 sejumlah paket sembako juga turut diserahkan sejumlah perwira lain Polres Bima Kota rahat kebahagiaan tampak para wajah anak dan sejumlah ibu-ibu lanjut usia setelah menerima bantuan yang disalurkan langsung oleh Kapolres Bima Kota wabah bantuan semoga bermanfaat bakti sosial pemberian bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu dan warga terdampak COVID-19 merupakan yang kesekian kalinya dilakukan Polres Bima Kota sebelumnya Polres Bima Kota juga menyerahkan makanan kepada pengendara dan pondok pesantren di Kota Bima dari Kota Bima Marcel Putra melaporkan untuk TV 11 terima kasih telah menonton!